Rumah warga ini ambruk akibat longsor tanah pondasi di bawahnya. Selain itu dua rumah warga lain yang juga posisinya terancam telah diungsikan. Tebing setinggi 50 meter dan lebar 80 meter longsor akibat hujan lebat sejak siang hingga sore hari. Longsor dengan ketebalan 30 cm menutup jalan utama Semarang, Jogja. Dua kendaraan yang tengah melintas terjebak di tengah material longsor. Petugas pun menggunakan alat berat untuk bisa mengevakuasi dua kendaraan. Akibat longsor ini kemacetan panjang sempat terjadi selama 4 jam. Ini berdampak kemacetan yang cukup panjang dari arah Semarang menuju ke Magelang maupun dari Magelang menuju ke Semarang. Baru satu yang ambruk, itu kelihatan bekas-bekasnya, tapi tidak ada kebansi lainnya. Petugas gabungan bersama warga membersihkan material longsor.